Pada waktu pergantian tahun seperti ini, adanya libur panjang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang untuk kepergian ke luar negeri, sekedar berwisata ataupun berbelanja di luar negeri. Pada waktu pulangnya ke Indonesia, mereka membawa barang-barang yang dibeli dari luar negeri, kadang mereka itu tidak tahu batasan-batasannya berapa yang dibebaskan atas pajak-pajaknya. Untuk barang-barang yang diperoleh dari luar negeri, itu dibebaskan dari pajaknya sebesar 250 USD per orang atau 1000 USD per keluarga. Untuk barang-barang komersial, berapapun harganya, dikenakan pajak dalam rangkaian. Ada satu kasus, satu keluarga yang datang dari luar negeri, di dalam kopornya ada satu buah jam tangan. Tentangan mewah yang mungkin harganya dapat dipastikan lebih dari 1000 USD. Kemudian barang tersebut berserta orangnya diarahkan masuk ke ruang kasir B. Cukai. Itu keperangkatannya ada lapor nggak, Pak? Nggak. Nggak ada lapor? Iya. Ada bukti apa? Tentangan? Tentangan, nggak ada. Udah indah, Pak, mas. Musuhnya udah 3 hari lalu, lupa nyimpen, harus bongkar, ngomper. Iya, bagaimana kita? Ya, gimana? Seperti itu, kita berlaku sebagai barang impor. Iya, kamperanya. Ya, terus gimana? Nggak ada sosialisasi juga, Pak? Kenapa? Sosialisasi ke warga, Pak? Beraturan yang dari tahun 2010, Pak. Eh? Beraturan penting uangannya tahun 2010. Jadi, ketika sudah diundangkan, beraturan undang-undang-undang dianggap misalkan sudah tahu. Meta komple gitu ya? Meta komple ya, oke. Tidak cepat, bawa anak-anak. Polisinya aja lah gimana lah, bawa anak-anak ini soalnya cepat lah. Ini gini loh, Pak. Ini barang-barang servis. Tadi kalau ngomong regulasinya tadi, ngomong seribu dolar, itu nggak ada seribu dolar. Gitu aja udah. Dari pemeriksaan lanjutan, dari wawancara yang bersangkutan, dan merasa tidak tahu bahwa ada aturan bahwa barang-barang pribadi yang dibeli dari luar negeri dikenakan pajak. Dan, beralasan juga bahwa barangnya itu adalah barang yang direpair, yang dibawa dari Indonesia, bahwa luar negeri direpair, kemudian dibawa balik lagi. Kalau memang betul dibawa dari sini, di atas ada pos kita, jadi lapor nanti dari pihak kita diberikan surat permohonan bahwa barang luar negeri. Oke lah, Pak ini angkap aja ini sebagai sebuah sustentasi pertamanya. Kemudian yang bersangkutan menyatakan bahwa barangnya itu harganya di bawah seribu dolar. Tetapi berdasarkan pemeriksaan, harganya itu sekitar 8.500 US dolar untuk jam tangan dengan merek tersebut. Kok itu harga baru, Mas? Kita udah lama ini beli. Beli lama. Kalau jam tangan itu harganya naik. Kita hitung PA-nya, Pak, ya? Hmm? Kita hitung PA-nya. Lo, Mas, gimana sih? Kita mau lihat gimana? Ini kan, ini kan, nampak-bapak tidak bisa. Kita aneh, ini mau bapak. Ada di sini barangnya. Tapi kita pelakang sebagai barang impor. Mas itu bisa berbeda kalau ini barang-barang? Bisa juga, kan? Bukan mau di pilihan langsung. Bonnya mana? Ada nggak di situ? Itu pembunuhnya harus ada dari pihak sini. Sekarang begini aja. Sekarang begini aja, ini kan, bener-bener, the first time untuk kita. Edukasi buat masyarakat, dong? Gimana? Masa nggak dikasih kesempatan? Nggak boleh gitu, dong, ya? Ya, memang kebunuhannya seperti itu. Ya, bukan. Namanya gitu, loh. Sama-sama ini lah. Edukasi keadaan masyarakat, gitu loh. Indonesia lah, ya? Oh, anak-anak ini loh. Saya kan hanya menjalankan platformnya, Pak. Jadi istilahnya tidak ada percobaan, Pak. Pertama kali, gitu. Jadi semua ini sudah diundangkan. Cuma kebunuhannya sudah ada, gitu. Dari hasil pemeriksaan, tidak ada bukti fisik bahwa itu di-repair ataupun dibeli di dalam negeri, maka dia asumsikan bahwa barang tersebut memang dibeli di luar negeri dan yang bersangkutan, ya berusaha menghindari pajak dalam rangka impornya. Kita begini barang yang baru. Ini justifikasi dari mana, Pak? Ya, kita lihat dari nilai masih dibeli. Oh, rumah yang dulu? Ya, makanya baru mana? Ya, enggak. Jangan kita dipanci, dong. Jangan kita dipanci. Makanya, saya bilang tadi ya, kalau memang peraturannya harus lakon dulu, itu kami baru tahu. Lain kali, next time, kami baru... Jangan kita baru tahu, Pak. Permasalahannya, Pak, tidak ada istilahnya yang baru pertama kali atau tidak. Kalau saya kelihatan ini enggak baru-baru, saya enggak tahu gimana ini, kan? Ya, otomatis ini bisa melakukan penelitiannya. Kan yang apa? Saya balikin. Invoice pembeliannya. Saya balikin. Kalau ini dianggap baru, itu sudah baru, Pak. Ini kita lihat baru ini yang mesti dibungkus, segala macam. Kalau servis, ini kan jangan mahal. Kita ada kewenangan itu nilai, bahwa barang ini baru atau tidak, gitu. Kewenangan menilai Anda yang berwenang menilai, Anda siapa? Ya, gitu loh. Kemudian untuk masalah nilai juga, kalau misalnya kita ada nilai, kita jalan agak berubah. Jangan itu, Pak. Ya, begitu. Saya jangk-jangkannya tentuannya aja, Pak. Udah, Udah, Mas. Sebenarnya kita anggap itu sebagai aktivitasnya aja, Pak. Iya, 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 iya. Sekarang BPN. Yang mana, tentuannya mana? Kan kita nggak pernah sosialisasi selama ini dari masyarakat, gimana sih? Mas, kalau lawan people power lebih hebat, Pak. Mas, misalnya itu media sosial, kemaranya itu aturan tentang Gojek bisa berhutuh gara-gara media sosial, kan? Gara-gara people power itu. Ada nada-nada ancaman bahwa sekarang zamannya media sosial. Media sosial. Media sosial itu kuat sekarang. People power itu kuat, gitu. Kalau kita terbukti bersalah mencari kesalahan, ya silahkan. Tapi kalau mau istilahnya mengupload ke media sosial yang berimbang, faktanya apa. Konsumsi pribadi loh, Mas. Konsumsi pribadi kalau saya mau komersil, mau saya gagahin, baru gitu loh. Kalau untuk diperjual belikan, dari harga dasar tidak ada pengurangan kebebasan pajak. Kalau untuk konsumsi pribadi, nanti dikurangkan dengan harga pebebasan pajak. Masih semua, masing-masing pribadi. Mending kalau pajak itu dipakai benar untuk pembak-bembak. Iya, Pak. Pak, Pak. Pak, Pak. Yang mengawasi akan pengelolaan keuangan negara atas pajaknya udah ada sendiri yang mengawasi tugas kita. Di sini hanya mengawasi barang masuk dan memungut biaya masuknya, pajak-pajaknya. Jika barang tersebut diklasifikasikan barang kena pajak. Dibuktikan bahwa memang, apa namanya, walaupun membeli dari sana, misalkan beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kan bisa dibangun. Jadi saya terlambang kembangan-kembangan. Oke, oke. Jadi nggak perlu bukti servis. Tapi bukti bahwa saya membeli ini bukan sekarang, gitu kan? Itu cukup, kan? Banyak bahasa aja. Membeli, dong. Membuktikan bahwa ini barang bukan barang sekarang, gitu kan? Cukup dong? Iya, Pak. Harinya apa? Tanggal berapa? Iya, berarti kan bukan beli tanggal. Bukan bahwa baru kemarin. Bukan beli tanggal seminggu atau 5 hari terakhir ini, gitu kan? Iya, misalkan. Bapak-bapak hari ini juga. Tapi tanggal berapa nih? Iya, iya, Pak. 18. 18. Iya, iya. Jadi lo buktikan bahwa ini saya beli, bukan saya pulang sekarang ini, gitu kan? Jadi nggak perlu bukti servis, kan? Di servisnya. Ya bukti, ya di servis. Tapi kalau di servisnya kan, Kalian-kalian kan kita nggak tahu di mana kelicips-licipsnya, gitu loh. Nggak, kalau bukti beli, mungkin masih saya simpen, kenapa itu kan? Antisipasi kalau mau dijual lagi kan, gitu ceritanya kan? Sama kayak handphone apa segala macem, gitu kan? Nanti kan kita matching, kan? Kalau ngomong beliannya memang sebenarnya itu pertanggal itu. Iya, makanya berarti bukan, nggak harus bukti saya menservis, kan? Tapi bukti pembelian yang mengatakan bahwa ini memang barang bukan baru, gitu kan? Barang lama, barang lama, gitu kan? Barang lama, gitu kan? Barang Bapak. Bukan, Bapak pergi tanggal 18. Bukan ini kemarin tanggal 18. Iya, iya. Nanti kan akan kita trik itu untuk pergi pembeliannya. Nah, paling gimana? Terima nilainya ada. Kita konfirmasi semua sudah bisa. Oke, terus kalau umumannya nih, ternyata nggak ada juga tuh buktinya gimana? Yang mungkin nggak mau, kita kelakuan sebagai barang impor, Pak. Karena makanya dibawa. Atas barang tersebut, ada dua opsi. Dibayar biaya masuknya, atau dibuktikan bahwa barang itu dibeli di dalam negeri dan di-liber ke luar negeri. Yang bersangkutan memilih opsi untuk membuktikan bahwa barang itu dibeli di dalam negeri. Nah, kita berikan surat titip, ST, dan dalam 30 hari yang bersangkutan harus membuktikan bahwa barang tersebut dibeli di dalam negeri dan di-repair di negeri.